Intro Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adina Maratullah Khairiyah Umur saya 9 tahun, saya sudah hafal 5 juz Saya menghafal Al-Quran karena ingin mencapai cita-citanya Abi Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Hanya ada diakari ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Jawas brandi, Mari Min monte dun revealed Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi dan bahwa kainin yusalli filmihrab an Allah yubashiruka biyahya an Allah yubashiruka biyahya musadika bi kalima min Allah wasayda wa hasura wa nabiya minasol khala rabi anna yakonu li hulam wa kada belagani al-kibar wa amraati yaqir khala kazali kallahu yaf'al ma yashaa khala rabi jahal ni aya khala ayatuka an la tukallimanna sa thalafata ayyamin illa ramzah wazkur rabbaka kathiran wa sabbih bil'asyi wal'ibkar cukup sadaqallahu al-azim allah marham nabil qur'an khala khala dinda lamongan ibu lebih dekat baik kak nabila silahkan komentar dinda apa kabar komentar dari kak nabila yang pertama dari segi makhraj huruf lam itu bukan di luar lidahnya el el engga di dalam el jadi dari pertama sampai terakhir itu lamnya semua el 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 apa ngelewati gigi enggak sedangkan lam itu belakangnya gigi el el seperti itu ya jadi ketika melafalnya lidahnya keluar itu salah dan juga suaranya berbeda yang kedua adalah di huruf-huruf tebal secara umum masih kurang tebalnya dari ta'awud basmalah sampai ketika di itu disitu huruf jadi ketika bacanya tipis itu sudah berubah arti menjadi huruf si dan itu juga artinya sudah berbeda jadi harus hati-hati ketika melafalkan huruf-huruf yang seharusnya tebal karena kurang sempurna tebalnya jadi berubah makna itu namanya lahinjali yang tidak bisa dimaafkan karena itu sudah berubah arti itu harus diperhatikan makhraj yang kedua adalah wahuwa makhraj ha makhraj ha itu memang seperti saya sampaikan kemarin bahwa hafih ha itu huruf yang lemah tapi tadi sama sekali tidak kelihatan khususnya di kalimat maaf harusnya disitu hanya kelihatan jelas maupun apa namanya dengan harakah tapi tadi tidak ada suara hak sama sekali jadi diperhatikan ya huruf-huruf yang Kak Nabilah komentari untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik dari hari ini Insya Allah terima kasih Kak Nabilah ya ada beberapa catatan khususnya di beberapa huruf dilatih bersama dengan ibu mudah-mudahan nanti ketika ya ini cita-cita almarhum Abi kamu sedang mewujudkannya betul bersama dengan ibu tercinta maaf kalau harus membahas Abi itu meninggal bulan apa tanggal berapa hari tanggal 19 19 Januari 2018 benar-benar satu tahun yang lalu lalu mencari rezeki dengan cara apa ibu setahun ini iya berjuara makanan ringan berjuara makanan ringan di depan rumah terus anak-anak yang kasihan sama saya dan apa jualan saya dijual di sekolahan jadi sama di sekolah anak-anak bawa jualan juga membantu iminya iya iya Dinda gak apa-apa ya anak ya yang penting halal dan insya Allah ada pahala aja kamu niatkan juga untuk membantu ibu cukup iya kalau iya iya gak cukup tapi kan namanya rezeki harus disyukuri dan dicukup-cukupkan siap tidak siap memang pasti akan terjadi kita meninggalkan atau kita ditinggalkan jangan khawatir dengan Allah Allah Maha Baik Allah Maha Adil yakinlah dengan Allah Nabi dulu diambil ayahnya sebelum Nabi lahir SAW Nabi belum lahir sang ayah diambil begitu Nabi lahir belum besar sang ibu diambil begitu Nabi merasa nyaman diasuh oleh kakek Abdul Muttalib sang kakek diambil diambil oleh Allah SWT begitu Nabi merasa aman didampingi oleh sang paman Abu Talib didampingi seorang isteri Khadijah yang sangat dimuliakan di tengah masyarakat Arab tiba-tiba dua-duanya diambil oleh Allah SWT Dinda tahukah apa rahasianya Nanda Allah ingin jangan sampai Nabi bergantung ke makhluk Allah mendidik Nabi agar langsung bergantung kepada Allah SWT Dinda Dinda besarkan jiwamu besarkan jiwamu nak Bunda ridolah dengan takdir Allah SWT tidak ada takdir Allah kecuali terbaik seandainya ayah masih hidup mungkin kau gak hafal Quran nak tapi Allah ingin engkau menghafal Quran dengan cara membuat ayah menunggumu nak nanti ayah di alam barzah tiba-tiba dia melihat kau ada cahaya kenapa kuburanku kok semakin lapang kenapa sebegitu indah tempatku kenapa itu dari bacaan-bacaanmu Al-Qur'an itu dari ayat-ayat yang kamu ulang-ulang itu dari kitab Allah yang kau hafal bukan ada Bunda ridolah Bunda ridolah Allah sayang kepada Bunda Allah sayang kepada Dinda Allah selalu mempunyai cerita dan rencana terbaik untuk umatnya kita tinggal menjalannya saja dengan ikhlas dan kita akan tahu bahwa itu yang terbaik untuk kita ya Biya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih